Sementara itu sejalan dan pengembangan sistem pemberitahan berbasis elektronik, Mall Pelayanan Publik Kota Jambi terus mengembangkan layanan pebasis di gitara. Hal ini mewujudkan layanan terintegrasi dalam genggaman. Yon Heri, Kepala Mall Pelayanan Publik Kota Jambi mengatakan, MPP saat ini terus mengejar target digitalisasi layanan terintegrasi, mewujudkan Kota Jambi dengan sistem pelayanan berbasis elektronik. Dari segi infrastruktur merpelayanan publik memiliki aplikasi OSS dan support aplikasi lokal dalam hal ini diselancar untuk mengakomodansir perizinan yang tidak termasuk dalam OSS seperti izin kesehatan. Untuk mengembangkan SPB saat ini menurut Dian Heri, ke depan pemerintah bagi Kota Jambi, Bapun Pusat telah mengarah pada MPP digital yang konsepnya semua layanan terintegrasi mulai dari daerah hingga pusat, dan layanan akan dilakukan secara online. Semua izin yang ada di Mall Pelayanan Publik itu akan terkonek satu sama lain. Kalau sekarang kan banyak yang belum, yang terkonek hanya yang dilayani secara OSS. Nah, dan nantinya semua izin ini akan dilayani secara online. Artinya, sentuhan secara fisik atau pertemuan secara fisik itu sangat minim sekali. Sangat minim sekali. Semua akan dilayani secara online. Nah, memang ada tentangan. Pertama, ya kita harus melakukan edukasi kepada masyarakat. Contoh olasan ini misalnya, walaupun OSS ini sudah cukup lama, tetapi di bawah itu kami harus melayani yang namanya, apa namanya, fasilitasi masyarakat untuk bisa terakses ke OSS. Meskipun begitu, menurut Yonheri, digitalisasi pelayanan di MPP perlu diimbangkan dengan edukasi kepada masyarakat. Karena salah satu kepala digitalisasi layanan adalah kurangan pemahaman masyarakat. Meskipun begitu, menurut Yonheri, digitalisasi pelayanan di MPP perlu diimbangkan dengan edukasi kepada masyarakat. Karena salah satu kendala digitalisasi layanan adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan perangka dan aplikasi. Sehingga layanan yang seharusnya mudah karena ada dalam genggaman, justru terlihat sulit karena masyarakat tidak paham menggunakan aplikasi. Agustri Joby TV